Terima kasih Selamat pagi Jemaat Gemindonasaret dan sahabat embun pagi yang dikasihi Tuhan Kita berjumpa lagi di pagi ini dengan tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dosa datang karena satu orang manusia Demikian juga keselamatan datang karena satu pribadi Pendeta Olga Wa'ani akan memandu kita dalam renungan di pagi ini Mari kita meminta tuntunan roh kudus untuk menerima firman Selamat pagi Bapak Terima kasih untuk berkat nafas kehidupan yang kami rasakan di pagi yang indah ini Saat ini kami meminta roh kudusmu hadir di hati kami Dikala kami menenungkan firmanmu Yang akan menjadi pedoman hidup kami Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Shalom Selamat pagi Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Saat ini kita bergabung dengan Renungan embun pagi Jemaat Kepindo Nasaret Tanjung Priuk Jakarta Pembacaan Alkitab saat ini terambil dari Roma Pasal 5 Surat Rasul Paus kepada Jemaat di Roma Pasal 5 Ayatnya yang ke-18 Berkata demikian Sebab itu Sama seperti oleh satu pelenggaran Semua orang beroleh penghukuman Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran Semua orang beroleh pembenaran untuk hidup Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Sebenarnya Adam memiliki permulaan yang begitu sempurna Ia hidup di Taman Eden Untuk alasan yang baik Tetapi ia membuang semuanya itu ketika secara bodoh Memilih untuk melanggar perintah Allah Setelah itu dosa menghancurkan kehidupan manusia Dan menghancurkan segalanya Manusia bergumur dengan dosa turunan Yang tetap ada pada dirinya Di saat itulah Yesus hadir dalam kehidupan manusia Yesus memberikan hal yang berlawanan Dengan dosa Dosa menghasilkan rasa sakit Dosa menghasilkan kemarahan Dosa menghasilkan kebencian Dosa menghasilkan perselisihan Dosa menghasilkan kematian Bahkan dosa menghasilkan Keterpisahan kekal Dari Allah dengan kita Karena neraka Tetapi Yesus menyediakan pemulihan Yesus menyediakan sukacita Yesus menyediakan kasih Yesus menyediakan kedamaian Yesus menyediakan kehidupan Dan persekutuan kekal Antara manusia dengan Allah Bapak di syurga Walaupun konsekuensi dosa Begitu mengerikan Tetapi berkat dari pengorbanan Yesus Kristus Sang anak domba pasta Lebih ajaib dari semuanya Jika perbuatan dosa Adam Begitu sempurna Maka tindakan kasih Allah Di dalam Yesus Kristus pun Kepada kita Begitu sempurna Sebab jika karena pelanggaran satu orang Semua orang telah jatuh Di dalam kuasa maut Maka kasihkan dunia Allah Jauh lebih besar Yang dilimpahkannya Atas semua orang Karena satu orang Yaitu Kristus Yesus Tuhan Yang adalah Mesias Dosa satu orang membawa rasa sakit Dosa satu orang membawa penghukuman Dan kematian Tetapi oleh satu orang jual Yaitu sang anak domba pasta Kristus Yesus yang adalah Tuhan sang Mesias Yang berkorban bagi kita Membawa kasih Membawa pengampunan Dan membawa kehidupan kekala Amin Demikianlah kita telah dibuatkan Dengan firman Lewat surat Rasul Paulus Kepada jemaat di Roma Roma pasal 5 Ayatnya yang ke-18 Kiranya ini akan Menguatkan Para pendengar Dimana saja berada Yang mendengar Pemberitaan firman ini Dan karena itu Mari kita Menyiapkan hati kita Kita akan Berdoa Mari berdoa Ya Tuhan Ya Tuhan Allah Bapak Sorgawi Bapak yang senantiasa ada Dalam kehidupan kami Kami bersyukur Untuk hari ini Ketika firman Menguatkan kami Kami boleh Menikmati kebenaranmu Melalui Keyakinan Dan percaya Bahwa Engkau Yang telah Mati dan bangkit Untuk kami Manusia yang Berdosa ini Karya agung Penepusan dosa Bagi kami Umat manusia Telah terlaksana Dengan baik Sehingga manusia Beroleh pengharapan Kami dibebaskan Dari dosa Karena Engkau Lah Allah Yang telah Menyelamatkan kami Dan menyiapkan kami Jalan kebenaran Kesolah Terima kasih ya Tuhan Untuk kehadiranmu Terima kasih Untuk firmanmu Itulah yang akan Menjadi pedoman Dalam kami Melangkah Di hari-hari Kehidupan kami Ketika Tuhan Berkenan Mengizinkan kami Tetap mengembara Di tengah-tengah dunia Yang penuh Dengan dinamika Kehidupannya Terpujilah Engkau Bapak di Sota Kami berdoa Secara khusus Untuk tim Multimedia Jemaat Gemindonasara Yang menjadi Sarana pelayanan Untuk tugas Kenagian Menyuarakan Suara kebenaran Kepada semua orang Kiranya Hikmat bijaksana Yang daripadamu Engkau anugerahkan Bagi mereka Sehingga Di setiap waktu Di setiap kesempatan Tuhan menggunakan Mereka Untuk menjadi Penyambung lidah Allah Melalui Media sosial Yang saat ini Digunakan Oleh semua orang Dan Allah Semakin dipercaya Allah Semakin diakini Allah Dalam Kristus Yesus Yang adalah Mesias Dipercaya Juga oleh Semua orang Sebagai Juru Selamat Agung Terima kasih Ya Tuhan Untuk Kehadiranmu Dalam kehidupan Yang kami Jalani Di setiap Waktu dan Kesempatan Di tengah-tengah Dunia ini Juga Kami Mendoakan Untuk semua Aktifitas Kerja kami Di sepanjang Perjalanan hidup Yang Tuhan Karuniakan Bagi kami Biar kiranya Bapak Di masa pandemi COVID-19 ini Kami semakin Diperkuat Imut tubuh kami Semakin Diberkati Oleh Tuhan Agar supaya Kami dijauhkan Dari hal-hal Yang tidak Berkenali Teristibewa Baut Yang selalu Merom-rom Kehidupan kami Kami tetap Dituntun Dengan kasih Lewat tugas Pekerjaan Yang Tuhan Percayakan Bagi kami Sehingga Dimanapun Kami berada Kami mampu Menjadi berkat Bagi banyak Kau Ampuni Dan Kasihani Kami Ketika dalam Tutur kata Tindak Laku Perbuatan Yang Tidak Berkenan Kepadamu Tuhan Kasihani Kami Maka kami Punya Komitmen Iman Untuk Mau melanjutkan Kehidupan Dalam Perkenanan Dan kasih Sayang Di dalam Nama Tuhan Yesus Sang Anak Domba Pasta Yang Telah Menyelamatkan Kami Kami Berdoa Berpohon Dan Bersyukur Kepadamu Amen Sedara-sedara Yang Dekasih Di dalam Tuhan Yesus Demikianlah Renungan Melalui Tempun Pagi Jemaat Gemindo Nasaret Telah Terlaksana Pada Saat Ini Atas Nama Pribadi Dan Keluarga Saya Menyampaikan Shalom Terima Kasih Tuhan Tuhan Berkati Kita Sekali Kasih Yang Terindah Hati Yang Mulia Hanya Kutemukan Di Dalam Yesusku Kujian Dari Hatiku Selalu Di Setiap Waktuku Tidak Tidak Pernah Berubah Kasih Mu Karya Terbesar Dalam Hidupku Pengorbanan Mu Yang Selamat Kanku Engkau Engkau Lah Harta Yang Tak Ternilai Yang Kumiliki Dan Kuh Hargai Yesus Engkau Kukagumi Thi Dari 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 Kukagumi Mu Kukagumi Terima kasih.